Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.prg Sekarang bagaimana saat kita memerintahkan tombol untuk membuka atau memutar scene yang lain Oke, saya tutup dulu Di Flash, di Timeline sini, saya sudah mempunyai scene 1 Dan Anda bisa membuat scene 2, scene 3, scene 4, dan seterusnya Dan saya cukup menuju ke Insert Lalu, saya memberikan scene, saya klik scene Otomatis sekarang saya berada di scene 2 Dan saya memberikan mungkin tag Dan saya memberikan tulisan lagi Oke, seperti itu Dan Anda cukup, oke saya perbesar dulu Mungkin semacam ini Saya sudah mempunyai scene 2 Dan bagaimana kita bisa kembali ke scene 1 Oke, di sini ada edit scene, ada edit symbol Dan jika saya memilih scene 1, maka akan kembali ke scene 1 Jika saya memilih scene 2, maka akan kembali ke scene 2 Dan saya membutuhkan di scene 1 Di sini, di action script Saya tinggal memberikan, oke saya menuju ke action dulu Dan di sini, saya matikan navigation Dan saya memberikan go to Kita menggunakan fungsi go to lagi Dan end, stop Kurung buka, kurung tutup, titik koma Tapi yang di sini, kita memberikan Di satu adalah scene-nya Yang kedua adalah frame Oke, seperti itu Dan di sini, saya memberikan scene 2 Lalu di sini, saya memberikan frame-nya Satu Jika saya memberikan semacam ini Control Test movie Oh, maaf Salah Maaf, saya salahnya di S Berikan S besar Karena namanya adalah S besar Scene 1 Atau scene 2 Oke, seperti itu Saya coba lagi Control, test movie Oke, sepertinya saya terbalik di sini Saya memberikan mungkin Satu koma Scene 2 Ah, oke Jika saya klik Saya ganti stop Klik, oke Sekarang saya sudah menuju ke scene 2 Dan Anda bisa menggunakan cara tadi Dan jika Anda memberikan tombol di Mungkin di scene 2 Saya memberikan tombol lagi Dan Di sini Saya memberikan kotak Lalu Lalu Saya memberikan Klik 2 kali Lalu convert to symbol Dan mungkin Tombol 2 Oke, saya memberikan itu Lalu Double klik Menuju ke timeline Dan memberikan layer Dan di sini Tag Lalu saya memberikan tag Di sini Dan di tagnya adalah Mungkin semacam itu Back Dan Saya memberikan mungkin warna Kuning Orange Atau kuning Oke Seperti itu Dan saya menuju ke tengah Dan Saya menuju ke scene 2 Dan di scene 2 Saya memberikan layer baru Dan As 3 Lalu Saya menggunakan Perintah seperti Tadi Saya menuju ke window Action Dan Oke Sebelumnya saya memberikan nama Di instant name Saya memberikan tombol 2 Dan oke Saya sudah mempunyai tombol 2 Lalu Saya menuju Di AS3 Tombol 2 Dot Add Event List Dan Dan Di sini adalah Mouse Mouse Event Lalu Titik Dan Mouse klik Mouse Oke Langsung klik Lalu Lalu Koma Dan Saya memberikan Mungkin Fungsi 2 Oke Seperti itu Dan di sini Saya memberikan Fungsi 2 Function Dan Fungsi 2 Kurung buka Kurung tutup Lalu Tanda semacam Ini Dan di sini Saya memberikan Mouse Event Oke Saya memberikan Mungkin Fungsi 2 Fungsi Q Titik 2 Mouse Event Dan di belakang Titik 2 Void Lalu Di sini Saya langsung Memberikan Perintah Go To And Stop Gunung buka Kurung tutup Saya memberikan Frame nya 1 Koma Lalu Scene nya Scene 1 Oke Mungkin semacam ini Dan saya coba Oke Error Saya harus memberikan Tanda kutip Ctrl Das Movie Oke Saya sudah mempunyai Tombol 1 Klik Dan Scene 2 Klik lagi Maka akan kembali Ke Scene 1 lagi Oke Scene 2 Scene 1 Scene 2 Scene 1 Dan Anda bisa menggunakan Banyak fungsi nanti Dengan Scene ini Dengan Scene Anda akan bisa menggunakan Banyak menu Atau banyak Fungsi Di flash Anda Dan silakan Untuk melatih Di scene Melatih di movie clip Dan Banyak lagi Sehingga Anda Mengetahui Semua fungsi Yang ada di flash Oke Kita lanjutkan Ke materi-materi selanjutnya Salam